Pemirsa Misteri Kematian AHA, 13 tahun, Santri Pondok Pesantren Raudatul Mujahwidin saat ini masih menjadi teka-teki. Meskipun hasil visum menunjukkan korban meninggal karena sengatan listrik, namun berdasarkan hasil otopsikopolisian justru memunculkan temuan baru. Hal ini menjadi sorotan tajam pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Berikut keliputannya untuk Anda. Kasus kematian Santri Pondok Pesantren Raudatul Mujahwidin di Kabupaten Tepo memunculkan teka-teki baru. Kasus yang bergulir sejak bulan November 2023 ini masih menjadi tanda tanya. Meskipun hasil visum dari Klinik Rimbu Medical Center mengatakan korban AHA, 13 tahun, meninggal karena sengatan listrik, namun setelah diotopsi ulang oleh pihak kepolisian justru memunculkan temuan baru. Adapun hasil otopsi, tim forensi kepolisian dari Rumah Sakit Bayangkara menunjukkan korban mengalami patah tengkorak dan pendarahan otak, serta beberapa tulang rusuk korban patah. Kasus ini rupanya menyita perhatian pengacara kondang tanah air Hotman Paris Hutapea. Terlihat di postingan Instagramnya, Hotman menyerukan kepada Mabes Pori untuk turun tangan segera mengusut kasus ini. Karena menurutnya, hasil otopsi menunjukkan korban mengalami patah di banyak bagian tubuh. Menurutnya, janggal jika dikatakan korban meninggal karena tersengat listrik. Hotman 991, Hotman Paris baru bicara dengan dokter yang melakukan otopsi atas murid pesantren yang meninggal di suatu pesantren di Jambi. Dan menurut dokter yang melakukan otopsi, bahwa penyebab kematian adalah antara lain patah tulang tengkorak, patah tulang rusuk, dan patah tulang bahu. Sedangkan yang disebarkan seolah-olah karena aliran listrik. Untuk itu, ia telah mengutus perwakilan tim hukumnya yang terkenal dengan sebutan Hotman Paris 911 untuk turun ke Jambi mengusut kejadian yang telah bergulir 4 bulan ini. Menurut kuasa hukum, utusan Hotman Paris 911 untuk keluarga korban Rifki Septino. Didampingi Muhammad Akbar Rusni, saat jumpa pers pada minggu 17 Maret 2024, Pertama, ia mengapresiasi tim detreskrim mempoda Jambi, telah menurunkan tim astensi ke Polrestebo. Kemudian ia mempertanyakan kejanggalan yang menurutnya terjadi. Di antaranya pihak PONPEF saat kejadian tidak langsung menghubungi keluarga korban, namun yang menghubungi adalah tetangga korban. Kejanggalan lainnya menurutnya, Klinik Rimbu Medical Center yang menyatakan kematian korban karena setengatan listrik, apakah murni hasil visum atau hanya berdasarkan asumsi saksi yang mengantarkan korban. Terakhir, ia mengatakan pihaknya akan terus memperjuangkan kasus ini hingga mencapai keadilan. Kami juga mengapresiasi pada tim dari Polda Jambi, mereka sudah membentuk tim asistensi, tim asistensi dari Dirkrimung Polda Jambi yang hari ini sudah bekerja untuk membantu Polrestebo mengungkap peristiwa ini. Nah mudah-mudahan dengan turunnya tim asistensi dari Polda Jambi ini, peristiwa ini bisa terungkap siapa dalam dari ini semua. Itu yang kita minta. Keluarga menanti, siapa pelaku dari perbuatan keji ini? Ini perbuatan keji. Nah kami juga bertanya, kok bisa seorang dokter klinik Rimbu Medical Center menyampaikan bahwa hasil dari surat visum itu menyatakan bahwa almarhum tersengat aliran listrik. Ini apakah hasil dari pemeriksaan secara medis atau hanya keterangan dari saksi yang mengantarkan korban ke klinik? Ini yang jadi pertanyaan. Nah dari press release dari pihak kepolisian juga menyampaikan bahwa dokter yang melakukan visum di klinik Rimbu Medical Center juga telah diambil keterangan. Ini yang sampai saat ini yang menjadi tanda tanya besar, kenapa peristiwa ini sangat sulit diungkap. Padahal jelas, di media sosial beredar CCTV... Diberitakan sebelumnya, tim di Treskrimu Polda Jambi saat ini telah menurunkan tim untuk melakukan pendampingan ke Polres Tepo guna proses penyidikan lebih lanjut. Dalam waktu dekat, pihak Polres Tepo dan Polres Tepo akan mengadakan gelar perkara. Halim Adrian, Jek TV, melaporkan.